RAPOT RAMADHAN PODCAST Sebenarnya tidur ini diperbolehkan sih kapanpun selagi tidak melewatkan kewajiban Sebaiknya ya tidurnya setelah subuh Kalau menjelang subuh setelah sahur ya tidur sehingga melewati untuk tidak melakukan surat subuh Nah ini tidak boleh Apalagi memang secara kesehatan kita itu tidak boleh setelah melakukan aktivitas makan Kemudian langsung kita tidur Tentu dalam dunia kesehatan sangat dilarang karena itu tidak baik untuk kesehatan kita Kalau memang kita harus tidur dan capek ya mungkin setelah sahur nunggu solat subuh Kemudian kita istirahat untuk melakukan aktivitas ya mungkin di pagi harinya nanti Kalau memang dia dengan tidak tidur gara-gara dia tidak tidur Kemudian pikirannya mikir gak karu-karuan Dia emosi dia mungkin dengan dia menahan untuk tidak tidur Sehingga menjadikan dirinya melakukan hal-hal yang negatif Maka tidur itu itu lebih baik buat dirinya Yang paling penting adalah tidurnya tidak melewatkan kewajipannya Yang paling penting adalah kewajipan solat Jangan sampai tidur kita setelah sahur melewati waktu subuh sehingga kita tidak menjalankan solat subuh Karena itu wajib Sebaiknya tidur setelah subuh Ya lebih baik lagi kalau setelah subuh kita tidak tidur mungkin kita bisa beraktifitas Tentu diri kita yang lebih tahu tentang waktu tidur kita untuk kesehatan kita Karena menjaga kesehatan di bulan suci Ramadan itu juga sangat penting Nah itu tadi mitra MTB Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rapot Ramadhan Podcast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalian